Selamat datang di channel Cikgu Kampung, channelnya Guru Indonesia. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Assalamualaikum swastiastu, namo budaya, selam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ketua, Wakil Ketua, izinkan saya melakukan paparan hari ini agendanya ada dua topik. Yang pertama adalah mengenai perkembangan seleksi guru terikat, dan yang kedua adalah penyesuaian RKHKL Kementerian Putri Setekem 2022. Kalau kita bisa langsung saja ke halaman keempat. Ya, jadi hasilnya apa? Jadi berdasarkan seleksi pertama saja ya, sekitar hampir 100 ribu guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru P3K. Nah ini mohon tepuk tangannya untuk 100 ribu Bapak Ibu yang sudah lolos, mereka sudah berjuang luar biasa, dan kita patut juga menyelamati mereka karena mereka sudah berhasil. Ini baru ronde pertama lagi, belum ronde ketiga, belum tahun depan. Jadi, dari 326 ribu formasi yang terisi pelamarnya Bapak Ibu, 30 persen itu terisi. Ya, dari 30 persen itu terisi. Ya, jadi saat ini yang 100 ribu itu mewakili 30 persen dari 326 ribu formasi yang ada pelamarnya. Sayangnya ada formasi sisanya tadi, 170-120 ribu yang tidak ada pelamarnya. Nah itu yang harus kita usahakan bersama. Ya, berarti 100 ribu di tahap satu pun ronde pertama ini 100 ribu akan diangkat, dan lebih banyak lagi yang akan diangkat setelah ujian seleksi kedua dan ketiga. Alasannya banyak, mereka akan banyak yang lebih. Pastinya tentunya sudah mengetahui tas yang pertama, tas kedua biasanya angkanya meningkat, kedua, formasinya akan lebih banyak, ya, karena banyak daerah yang akan kita yakinkan, ya, secara paralel, dan ketiga juga optimalisasi yang akan dilakukan GTK untuk memastikan daerah-daerah yang kosong itu ada demand-nya. Ya, tapi kita belum bisa, ini hanya rekap awal, pengumuman lengkap hasil ujian seleksi pertama dilakukan beberapa hari ke depan ini. Nah, Kemendik Putri Stek saat ini mendengarkan, ya, mendengarkan aspirasi masyarakat yang sedang memperjuangkan afirmasi tambahan, ya, baik untuk daerah-daerah yang kekurangan guru atau untuk yang usia di atas 50 tahun. Ini kan sangat mendengarkan, dan ini menjadi kami sama dengan Komisi 10. Kami di dalam pansel juga akan terus memperjuangkan, ya, dalam bentuk afirmasi, ya, tentunya. Tapi ini bukan keputusan Kemendik Putri Stek. Masyarakat juga harus mengerti, ini keputusan berbagai macam pihak di dalam panitia seleksi. Jadi harus ada konsensus, harus ada kesepakatan. Kami juga mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan tentang pentingnya menjaga integritas proses seleksi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Jadi, Bapak-Ibu, ada dua opini yang dua-duanya valid. Satu opini di mana kita harus benar-benar mengapresiasi pengabdian daripada guru-guru honor kita, dan untuk segmen-segmen tertentu memberikan afirmasi yang layak. Dan di satu sisi ada juga banyak sekali pakar-pakar pendidikan yang merasa kita juga harus menjaga integrasi daripada proses seleksi menjadi guru kita. Dan itu tidak ingin dikorbankan untuk kualitas pembelajaran anak-anak kita. Jadi, ini dua hal yang harus kita pikirkan secara seimbang, Bapak-Ibu. Tidak bisa satu pihak saja. Tapi, saya mau menekankan secara eksplisit bahwa aspirasi Komisi 10 dan Kemendikbud adalah sama. Kita menginginkan, sudah menunjukkan kami, sudah mengeluarkan afirmasi sebelumnya dan berhasil memperjuangkannya. Dan kami akan terus memperjuangkan dengan pasel nas untuk bisa menangkap atau mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas daripada tes seleksi ini. Dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak kita. Saya rasa itu, jadi mohon doa restu. Sekarang kita sedang dalam proses diskusi dengan Pak Sonas, kita lihat hasilnya. Dan insya Allah perjuangan kita akan bersama, akan dijawab. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mengenai proses P3K. Terima kasih telah menonton!